Kita langsung saja lakukan untuk pengecoran ke cabai yang sudah besar ya, sudah memasuki masa berbuah karena memang rekomendasi dari Jakabai yang kita buat tadi, ini untuk tanaman atau cabai yang sudah produktif ya yang besar kita gunakan dosis tinggi 1 liter per 10 liter air Nah kita lihat hari ini perkembangan dari cabai kita yang sudah besar setelah kita lakukan 2 minggu pengecoran daripada Jakabai dan Ekoenjim Wah sepertinya luar biasa nih teman-teman, tapi kemarin yang kita kocorkan dengan dosis tinggi itu Jeko ya Jakabai Ekoenjim yang kita proses dengan penggabungan ya Ini kemunculan bunga ini luar biasa nih teman-teman Nih kemunculan bunganya luar biasa Dan kita lihat untuk buah juga sepertinya semakin besar ya Nah tapi memang karena cabai rawit halus jadi dia agak pendek Tapi cukup Cukup besar ya buahnya Ini efek setelah 2 minggu ya Kita lakukan pengocoran Jakabai yang terakhir Jakabai Jeko nya ya Nah Munculnya bunga ini luar biasa nih Nah itu efeknya teman-teman Menurut saya Ke Jeko itu Jakabai Ekoenjim bagus ya Masih kita akui tetap bagus Nah kemunculan bunga ini banyak sekali kita lihat Nanti coba kita lihat lagi Perkembangan buahnya ya Apakah mungkin nanti Lebih besar gitu ya Jangan-jangan nanti Kemunculan bunga terlalu banyak Jadi untuk kondisi buahnya tidak besar Aduh ini kebanyakan ini kita lihat nih Seperti ini Kemunculan bunganya terlalu banyak Jadi takutnya kita salah arah ya Maksudnya kita adalah pembesaran buah Ternyata Jadi perbanyakan bunga Nah ini Coba lihat nih Kita coba lihat lagi nanti Beberapa minggu ke depan Ini bunganya langsung terlalu banyak Begitu muncul tunas baru Cabang baru Dia langsung Banyak sekali bunganya Ini apa bisa besar ini Seperti ini ya Satu cabang ini Bisa memunculkan Puluhan Bunga Nah kalau memang harus Nanti karena ini Kita lihat terlalu banyak Kalau ini sih Enggak terlalu ya Dia ke arah pembesaran buah Kita lihat Tapi kalau yang lainnya Ini jenis seperti ini Dia justru Mengeluarkan Bunganya banyak sekali Bunga-bunga baru Rata-rata Di tiap-tiapnya Dua atau tiga Atau mungkin Enzim Perangsang buah Juga cukup Cukup banyak ya Perangsang bunga Di Jeko yang kita buat Karena itu memang Kemarin bahan Organiknya Itu lebih cenderung Buah apel Anggur Pir Parah Banyak sekali Bunganya teman-teman Ketika dua minggu Kita kocorkan Untuk Jekonya ya Untuk cabai yang Sudah besar ini Bunganya luar biasa Kita lihat Berarti untuk Perangsang bunganya Tinggi juga Mungkin ya Untuk Jekonya ya Yang kita buat Kemarin Rata-rata Seperti itu Dan untuk Yang tunasnya Kemarin Ini Juga langsung Mengeluarkan Bunga nih Ini Botong besar Angin Sudah Tumbang Memang Dimiringkan Jadi tumbuh Tunasnya Yang baru Kalau dua minggu Kemarin Saat pengecoran Gak seperti ini Ini buah Paling besar Ini Nah Hanya ini Yang Paling besar Mungkin Jenis ini juga Yang perlu kita Kembangkan Oke Itu dia Sahabat semuanya Terkait review Pengecoran Jeko Jakaba Eko Enzim Yang kita Proses Gabung Yang kita Gabungkan Pemprosesannya Fermentasinya Jadi setelah Dua minggu Ini bunga Bunga Yang Halus Yang banyak Sekali muncul Kita kemarin Tujuan kita Memang Untuk Pengeluaran Apa Pembesaran Buah Tapi mungkin Karena Buah Buah Yang Di dalam Itu Mungkin Enzim Untuk Perangsang Buah Nya Juga Cukup Tinggi Sehingga Dia Memunculkan Bunga Seperti Ini Jadi Setiap Muncul Tunas Baru Ataupun Perkembangan Sabangnya Itu Langsung Memunculkan Bunga Itu Dua Tiga Atau Bahkan Ada Yang Empat Di Satu Ketiak Ini Terlalu Banyak Kalau Begini Nanti Enggak Kuat Batangnya Untuk Memenuhi Nutrisi Yang Dibutuhkan Nah Itu Satu Pengalaman Juga Buat Kita Teman Teman Sebagai Petani Harus Kita Tetap Perhatikan Kondisi Kondisi Tanaman Kita Perkembangan Ataupun Manfaat Dari Racikan Racikan Pupuk Organik Cair Yang Kita Buat Apakah Dia Fokus Ke Pembesaran Buah Atau Pemunculan Bunga Baru Ini Teman Teman Bisa Lihat Di Satu Cabang Ini Cabang Kecil Ini Bisa Seperti Ini Bunganya Banyak Sekali Teman Teman Kalau Kemarin Tidak Seperti Ini Jadi Itu Saya Yakin Faktor Dari Efek Jekonya Jakaba Equin Gymnya Sangat Berpengaruh Hanya Saja Disini Yang Perlu Kita Perhatikan Lagi Bagaimana Caranya Untuk Tetap Bisa Membesarkan Bunga Sepertinya Kalau Kondisi Seperti Ini Harus Kita Bantu Dengan Pupuk Kimia Untuk Pembesaran Bunganya Karena Kalau Mungkin Untuk Seperti Yang Biasa Kita Lakukan Ini Tidak Sanggup Atau Kita Harus Naikkan Lagi Dosis Untuk Pembesaran Buah Pospat Kalium Ini Luar Biasa Belum Pernah Kita Lihat Seperti Ini Jadi Kalau Kayak Gini Nanti Kondisi Buahnya Kecil Kecil Nah Ya Itu Mungkin Sahabat Semuanya Untuk Review Efek Dari Ciko Jakabah Avengym Yang Kita Kocorkan Dua Minggu Kemarin Ternyata Perangsang Buah Bunganya Cukup Tinggi Teman Teman Cukup Tinggi Nih Oke Nanti Coba Kita Pikirkan Lagi Kita Coba Lihat Lagi Seperti Apa Kira Kira Untuk Khusus Pembesaran Buahnya Ataukah Perlu Kita Bantu Dengan Penyemprotan Ke Daun Bukan Pengecoran Kebanyakan Ini Bunganya Muncul Ini Seperti Taman Bunga Oke Itu Review Teman Teman Semuanya Nanti Kita Coba Lihat Lagi Catatan Kita Bahan Bahan Apa Saja Kemarin Yang Kita Buat Untuk Memproses Sikonya Sepertinya Masih Ada Karena Ini Harus Kita Pikirkan Juga Kalau Dia Banyak Sekali Bunga Seperti Ini Kemungkinan Ini Beresiko Tidak Besarnya Buah Tidak Maksimal Tapi Kalau Memang Kita Harus Bantu Dengan Pupuk Kimia Yang Khusus Mungkin Bisa Tapi Paling Tidak Efeknya Seperti Itulah Kadang Kadang Kalau Organik Ini Memang Kita Kaget Ya Karena Kita Tidak Pernah Mengukur Unsur Apa Yang Sebenarnya Terkandung Di Dalam Hanya Saja Kita Berpikir Bahwa Bahan Dasar Atau Bahan Organik Yang Kita Gunakan Itu Adalah Yang Mengandung Nitrogen Dan Pospat Sementara Mungkin Saja Di Dalam Kandungan Bahan Organik Itu Terkandung Juga Enzim Enzim Ataupun Unsur Unsur Perangsang Bunga Seperti Itu Jadi Kita Harus Tetap Belajar Dan Tetap Harus Mengamati Kondisi Perkembangan Dari Tanaman Kita Ketika Kita Melakukan Pengocoran Nanti Nanti Kita Lihat Lihat Lagi Dalam Waktu Dua Minggu Kalau Misalnya Dalam Kondisi Bunga Ini Justru Banyak Yang Gugur Berarti Kemungkinan Kita Perlu Penambahan Unsur Apakah Dengan Kimia Ya Mau Gimana Lagi Harus Kimia Tapi Kalau Misalnya Ini Tetap Bertahan Hanya Saja Dia Kurang Besar Berarti Disitu Kita Perlu Naikkan Dosis Dari Pupuk Organik Cair Yang Oke Itu Mungkin Untuk Review Dua Minggu Setelah Pengasuran Sahabat Tani Semuanya Oke Terima Kasih Salam Maju Jua-Jua 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 Merbantai Sepertinya Sudah Ada Wah Ternyata Sudah Ada Teman-teman Sudah Banyak S elles S Ternyata Tari S Terima kasih.